Pisang itu tidak hancur di fitnah, tidak rusak di guna-guna, tidak lapuk di makan sihir Sebusuk-busuknya pisang, tetap saja pisang busuk Sebusuk-busuknya pisang busuk, tetap saja masih ada harum-harumnya pisang Saya mengetahui ini karena saya pelihara musang Kalau saya kasih makan telur, kepala ayam, daging biasanya Maka bau kotorannya yang keluar tidak tertahankan Tetapi jika saya kasih pisang, maka sebusuk-busuknya kotoran musang, tetap saja aromanya bau pisang busuk Dan baunya pisang busuk itu tetap saja ada harum-harumnya bau pisang Itulah sebabnya orang tua-tua kita dulu selalu memelihara pisang, bukan menanam pisang Kalau menanam, pasti dicabut Kalau memelihara, pasti pula dipelihara Makanya walau begitu banyak orang-orang kampung itu tidak memiliki ilmu yang tinggi Di kota-kota terkena berbagai wabah Baik itu wabah fitnah, wabah guna-guna, wabah sihir Sementara di kampung-kampung yang masyarakatnya betul-betul memelihara pisang, bukan menanam pisang Tidak hancur dimakan fitnah, tidak lapuk dimakan guna-guna, tidak rusak oleh sihir Anda mau tahu cara memelihara pisang, bukan menanam pisang? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Berjumpa kembali kita pada malam hari ini kawan-kawan Kalau buka pisang itu jangan seperti buka baju Main kupas begitu saja satu-satu Gorejlah pisang itu segaris dengan kuku Setelah itu baru dikeluarkan pisangnya Sebab kalau orang-orang memakan pisang dengan cara mengupas kulitnya satu-satu Itu sama saja seperti kita mencabut nyawa dari raga Perlu diketahui, pisang itu bibitnya dibawa dari surga Dalam genggaman telapak Nabi Adam alaih salam Sebenarnya banyak bibit-bibit tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini Dibawa oleh Nabi Adam alaih salam dari surga Besarnya kapal Nabi Nuh alaih salam yang menampung tumbuh-tumbuhan hewan dan manusia Belum sebesar telapak tangan Nabi Adam Yang menampung berbagai macam bibit Mungkin jutaan bibit yang dibawa dari surga ke dunia Mungkin ada yang bertanya Masa sih telapak Nabi Adam bisa membawa jutaan bibit-bibit dari surga Dalam beberapa hadis tingginya Nabi Adam itu saja hampir 40 meter Lebarnya sepertiga dari 40 meter Anda bisa bayangkan sebesar apa telapak tangan orang Yang tinggi badannya 40 meter Yang lebar badannya sepertiga dari tinggi badannya itu pula Lalu dia menggenggam bibit tumbuh-tumbuhan yang sangat kecil sekali Apa tidak mungkin jutaan bibit-bibit tumbuhan di dalam surga Bisa beliau bawa ke dunia Nah setelah sampai di dunia Pisang ini juga mendapat risalah Atau informasi mengenai hal-hal tertentu Yang diinformasikan kepada Nabi Adam alaih salam Salah satunya tentang pencabutan nyawa Di dalam banyak hadis juga mengatakan Seringan-ringannya mati itu seperti kambing yang dikuliti Nah kita kononnya ingin memelihara pisang Bukan menanam pisang Tetapi ketika kita mengupas kulit pisang untuk memakannya Kita mengupas Seperti mengupas nyawa dari raga atau dari badan Yang dijelaskan dalam hadis tadi Apa tidak menyakitkan itu Walaupun seringan-ringannya Jadi oleh sebab itu Biasakanlah mengupas pisang Seperti orang-orang di kampung-kampung dulu Yang memelihara pisang Bukan menanam pisang Biasanya simbah-simbah Atau nenek-nenek Yang berjualan pisang goreng Ketika membuka kulit pisangnya Pasti Dia tidak akan membuka Seperti kita membuka kulit pisang pada zaman sekarang Main kupas Main kuliti Begitu saja Tetapi beliau-beliau itu Menggores kulit pisang itu Dengan kuku jari jempol tangannya Setelah itu barulah diambil Pisang itu dari kulitnya Ini yang namanya memelihara pisang Dan jika Anda memelihara pisang Maka pisang pasti memelihara Anda Dan jika Anda sudah dipelihara secara alamiah oleh pisang Maka Anda tidak akan rusak oleh fitnah Tidak akan lapu oleh guna-guna Tidak akan hancur oleh sihir Sebab segala fitnah Segala guna-guna Segala sihir Yang datang ke rumah Anda Akan diterima dan diserap oleh pisang Secara hakikat yang telah Anda pelihara selama ini Sehingga fitnah yang busuk Guna-guna yang berbau Sihir yang merusak Ketika diserap oleh pisang Maka pisang itu akan menjadi busuk Dan sebusuk-busuknya pisang Tetap saja itu namanya pisang busuk Dan pisang busuk itu Tetap ada harum-harumnya Artinya secara hakikat Rumah Anda Sebanyak apapun sihir Sebanyak apapun guna-guna Sebanyak apapun fitnah Tidak akan berdampak kepada Anda sekeluarga Nah itu satu cara memelihara pisang Bukan menanam pisang Yang kedua Jika Anda membeli pisang Jangan biasakan letak di lantai Tetapi gantunglah Penyebabnya apa? Karena segala sihir Guna-guna Fitnah Itu takutnya pada yang digantung-gantung Dan dia menuju juga kepada yang digantung-gantung Artinya dalam pandangan seorang penyihir Ketika dia melakukan tujuh ke rumah seseorang Dengan guna-guna dan ilmu sihirnya Maka yang pertama dia lihat adalah Benda-benda yang berbentuk azimat Dan benda-benda yang berbentuk azimat itu pastilah Dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang Sifatnya selalu digantung Jadi ketika dia melihat Ada benda yang digantung di rumah Anda Maka itulah yang dia kira penangkal dan azimat di rumah Anda Perlu kita ketahui bahwa setinggi-tingginya tukang sihir Dia tetap buta warna Artinya mana keris, mana pisang Warnanya tidak akan dia ketahui Yang dia ketahui atau yang dia lihat Hanyalah bentuknya saja Nah ketika tukang sihir, guna-guna, fitnah Tertuju kepada penangkal dan aziman Anda Yang sebenarnya itu adalah pisang Maka fitnah, sihir, dan guna-guna itu Akan terserap masuk terkena ke pisang Dampak alamiahnya pisang itu akan membusuk Dan sebusuk-busuknya pisang Endingnya tetap saja pisang busuk Dan sebusuk-busuknya pisang busuk Tetap saja yang keluar ada harum-harum pisangnya Jadi ketika fitnah batiniah Sihir dan guna-guna yang telah masuk Dan terserap dalam pisang itu keluar Maka sisa yang keluar itu Tidak akan merusak ke badan Sebab sudah diharum-harumkan oleh pisang Ini ilmu alamiah Bukan ilmu goib sebenarnya Dan menurut saya pengetahuan ini Hampir dimiliki 90% Oleh segala orang Indonesia Mungkin saja sekarang Ada yang lupa menyampaikan Ada yang hilap mengingatkan Jadi kalau kita mau memahami alam Maka insya Allah Bi'isnillah Alam juga akan memahami kita Jika kita mau memelihara pisang Maka bi'isnillah Pisang secara alamiah Juga akan memelihara kita Jadi inilah kearifan lokal Yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia Saya rasa perlu kita lestarikan Walahu alam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata Tersilat lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh